bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan perkulian ibu iya yaitu pertemuan ekonomi kooperasi nah pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh ya ini mengenai lanjutan ya lanjutan dari pola manajemen kooperasi soft skill nah terima kasih mahasiswa aku yang sudah hadir menyimak pada pertemuan kali ini ya selamat pagi, selamat siang dan selamat malam atau selamat apa aja ya yang sambil bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya yang saya banggakan dan saya hormati yaitu mahasiswa saya akutansi kelas eksekutif yaitu mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah pada kali ini kita memasuki bab tujuh sebelum kita memasuki bab tujuh terlebih dahulu ya kita dengarkan pesan moral untuk menghindari kita mengingatkan kita untuk menghindari ini ya penyebaran atau memutus rantai covid-19 mari kita dengarkan terima kasih yang sudah menyimak pada pertemuan ketujuh ini ingat pesan ibu pakai maskermu cuci tangan pakai sabun jangan sampai tertular ingat selalu musa ibu jaga jarakmu mimpi dari keruna jaga keluar kamu yuk lakukan gerakan 3M pesan ini disampaikan oleh baik terima kasih mahasiswaku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern atau CST Kom Solo terutama kelas eksekutif akutansi nah pada kali ini kita telah bertemu ya dalam pertemuan kuliah yang ketujuh yaitu mengenai lanjutan pola manajemen kooperasi dan soft skin sebelum saya mulai ini ya terlebih dahulu kita berdoa sebesar dengan kepercayaannya masing-masing supaya kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan lancar oke nah ini terlebih dahulu saya ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu menerapkan 5M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan pada air yang mengalir terus ini ya membatasi mobilitas dan interaksi baik terima kasih mahasiswaku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah pada kali ini yaitu mengenai bab yang lanjutan dari bab 6 ya yaitu lanjutan pola manajemen dan kooperasi boleh ya kalian sambil maem atau sambil kerja ataupun sambil rebahan ataupun sambil minum ya enaknya kuliah pakai youtube ini ya nah pada kali ini yaitu mengenai pola manajemen kooperasi atau soft skill ya nah pada minggu lalu kita telah mengupas ya mengupas minggu lalu kita sudah tiga sub pokok bahasan yaitu mengenai pengertian manajemen perangkat organisasi kemudian rapat anggota kemudian kita sudah mengenal pengurus nah pada kali ini pertemuan yang ketujuh ini yaitu ada pengawas kemudian ada manajer kemudian ada pendekatan sistem pada kooperasi ya pendekatan sistem pada kooperasi oke terima kasih mahasiswaku sekolah tinggi ilmu ekonomi modern khususnya mahasiswa eksekutif akutansi yang cakep dan cantik dan ganteng ya oke kita kupas apa sih pengawas itu nah kita kupas bersama-sama du ya nah kalian pasti sudah tidak asing ya dengar kata pengawas ya pengawas di sini kalian sudah pasti dengar lewat di tempat kerja atau di tempat sekolah ataupun di lingkungan masyarakat umum ataupun dari sosial media nah pengawas di sini adalah pemantuan perilaku informasi ya informasi mengumpulkan informasi mempengaruhi ataupun menaungi ya menaungi dan mengarahkan nah ini sesuai dengan pendapat Wikipedia nah kemudian di sini pengawas ini juga diartikan ini ya salah satu perlengkapan organisasi salah satu perlengkapan organisasi dimana di samping pengurus ada rapat anggota ya kemudian pengawas ini juga diberi kuasa kuasa di sini maksudnya oleh ini ya oleh anggota melalui atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan nah kemudian pengawas ini juga dipilih ya dipilih oleh anggota melalui rapat anggota pengawas ini di bertanggung jawab pada rapat anggota nah kemudian di dalam pengawas ini ini ya biasanya tugasnya pengawas di sini adalah ini ya bertugas melaksanakan kalau secara umum kalian pasti sudah tidak asing ya pengawas ini bertugas ini ya terhadap pelaksanaan ya pelaksanaan kebijakan misalkan pengelolaan kooperasi juga dilakukan pengurus nah misalkan membuat laporan tertulis tentang pengawasannya kemudian menyampaikan kepada rapat anggota nah di sini ya pengawas di sini sesuai dengan kementerian kooperasi atau UKM dan Republik Indonesia nah ini ada Satuan Pengawasan Kooperasi nah itu apa mari kita kupas ya bersama nah ini adalah Satuan Pengawas Kooperasi yang strukturnya adalah aparatur aparatur di sini maksudnya aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala dinas nah kepala dinas di sini membidangi pembinaan kooperasi atau UMKM Provinsi nah ini adalah pengawas kegiatannya adalah tugas dan fungsi tugas dan fungsi pengawasan kooperasi yang sesuai dengan wilayah keanggotaannya sedangkan jumlah Satuan Tugas ini pada tahun 2017 ini ada 1712 ya itu di dalam Satgasnya atau Satuan Tugasnya nah kemudian di dalam ini ya ini ada 5 Satgas ya Satgas di 34 Provinsi nah kemudian maaf ya ada 5 Satgas di 34 Provinsi dan totalnya ini ada 170 Satgas ya Satuan Tugas Provinsi nah kemudian 3 Satgas ini di 514 kabupaten ataupun kota di Indonesia sehingga totalnya ini dikalikan 3 ya 1542 Satuan Tugas ya nah ini sesuai dengan Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia nah kemudian kita mempunyai ini ya mempunyai landasan ya landasan ini berdasarkan Kementerian UKM Republik Indonesia tahun 2015 ya Peraturan Menteri nomor 17 Permen KUMKN ini ya nomor 9 tahun 2015 ini mempunyai tujuan sasaran dan manfaat tujuannya apa tujuannya disini ada dua yang pertama adalah meningkatkan ya meningkatkan efektivitas kemudian melaksanakan kooperasi ya melaksanakan kooperasi oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota nah kemudian sesuai dengan wilayah keanggotaan kooperasi nah kemudian yang kedua yaitu meningkatkan ya meningkatkan kesadaran kesadaran disini maksudnya kesadaran dalam pengelolaan kooperasi dalam mewujudkan ya kondisi peraturan yang berlaku kemudian ada tiga sasaran sasarannya apa sasaran yang pertama yaitu ini ya terwujudnya meningkatkan kepatuhan kooperasi terhadap peraturan ya peraturan perundang-undangan kemudian yang kedua yaitu terbentuknya kooperasi yang kuat sehat mandiri dan tangguh kemudian yang ketiga terwujudnya kooperasi yang angkutabel ya sasarannya itu kemudian kita masuk ke ini ya manfaat sesuai dengan landasan pengawasan ini ada manfaat manfaatnya ada enam ya ada enam yang pertama yaitu melaksanakan ya melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan peraturan disini yaitu sesuai dengan perundang-undangan kemudian yang kedua yaitu sebagai badan usaha badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip dari kooperasi kemudian yang ketiga dalam menjaga dan melindungi aset kooperasi tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian yang keempat dalam meningkatkan transparasi ini dan akuntabel ini akuntabilitas ini kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan kemudian yang kelima yaitu menjadikan kooperasi ini kuat sehat kemudian mandiri dan tangguh sedangkan yang terakhir manfaat yang terakhir ini adalah mencapai tujuan nah tujuannya apa tujuan secara efektif dan efesien yaitu meningkatkan meningkatkan disini yang dimaksud adalah meningkatkan maaf ya meningkatkan tujuan yang efektif meningkatkan pemberdayaan anggota jadi anggota pemberdayaan ekonomi pada anggota yaitu pada anggota kooperasi itu tadi terima kasih yang sudah menyimak mahasiswa sekolah tinggi ilmu ekonomi modern nah khususnya kelas akutansi eksekutif nah oke selanjutnya mengenai layanan ya layanan pengaduan ini layanan pengaduan sekarang sudah sudah melalui sosial media yaitu sesuai dengan Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia layanan ini layanan pengaduan ini bisa lewat ini yang saya tunjukin ya awasi kooperasi depkot good audit id nah itu adalah sistem pengaduan masyarakat sistem pengaduan masyarakat yang berbasis online nah khususnya mengawasi kooperasi di seluruh Indonesia nah sedangkan infrastrukturnya adalah di putih di putih bidang pengawasan kemudian bisa melalui www.dkob.o.id yaitu melalui website ini masyarakat dapat melihat ya melihat mengembangkan kebijakan dan pemberdayaan kooperasi dan UKM nah kemudian disini tersedia juga layanan publik layanan publik yang terkait yang terkait ini dengan pengaduan pengaduan disini atau informasi yang ini ya mengenal kebijakan tersebut kemudian bisa juga lapor good o good id nah ini adalah portal aspirasi pengaduan masyarakat untuk pengawasan kemudian juga pembangunan dan pelayanan ya pelayanan publik di Indonesia yang dikelola oleh kantor staf kepresidenan nah ini adalah kementerian kooperasi dan UKM yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan ya yang dilaporkan melalui portal sesuai dengan yang di ini ya yang sesuai dengan topik kemudian kita masuk kepada ruang lingkup nah ruang lingkup di sini bisa adanya penerapan kepatuhan sesuai dengan peraturan menteri nomor 17 tahun 2015 ya tentang pengawasan kooperasi nah ini yang pertama adanya ini ya penerapan kepatuhan kemudian kita juga ada usaha simpan pinjam kemudian ada penerapan sanksi kemudian juga kita adanya ini ya penilaian kesehatan penilaian kesehatan dari ini ya kesehatan usaha simpan pinjam dan kelembagaan kooperasi oke kita kupas bersama apa sih isinya ya nah di dalam penerapan ini ya penerapan ini penerapan kepatuhan ini ini ada kepatuhan legal kepatuhan usaha kemudian juga ada kepatuhan transaksi kemudian juga ada ini melalui penilaian kesehatan usaha penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ini adalah penilaian aspek yang terdiri dari permodalan dan pertumbuhan dari kemandirian ini saya betul-in dulu ya PPT-nya nah kemudian di sini ada usaha simpan pinjam usaha simpan pinjam di sini adanya penghimpunan penghimpunan dana mengontrol keseimbangan dana kemudian juga ada penyaluran dana kemudian ada penerapan sanksi penerapan sanksi di sini bisa sanksi administrasi administrasi dalam pelimpahan perkara maupun pemantuan adanya pelaksanaan sanksi kemudian ada pemantuan keputusan yaitu hasil perkara rehabilitasi kelembagaan dan rehabilitasi usaha tadi sudah saya singgung mengenai penilaian kesehatan simpan pinjam ini ada penilaian aspek permodalan kualitas aktif produktif juga pertumbuhan dari kemandirian nah ini adalah kesehatan dari usaha simpan pinjam kemudian ada di sini masuk kelembagaan dari penerapan sanksi ini adanya kelembagaan kooperasi yaitu kelengkapan legalitas ini ada kelengkapan legalitas oke nah kita masuk lagi sesuai dengan kementerian kooperasi UKM Republik Indonesia ini ada ini ya tip tip mewaspadai ilegal investasi ilegal atau 2L 2L itu yang pertama adanya legal yang kedua logis legal ini adalah klarifikasi legalitas badan usaha atau badan hukum yang menilai dinas kooperasi dinas kooperasi kemudian kooperasi ini setempat adanya ini ya atau adanya link yang kedua disini adalah memiliki ijen yang memiliki simpan pinjam ijen yang pembukuannya kantor cabang kemudian logis ini adalah logis disini maksudnya membandingkan suku bunga perbankan dengan bunga yang diberikan ini oleh investasi yang diberikan oleh investasi ataupun kooperasi tersebut yang kedua yaitu melakukan pengecekan adanya kantor tempat-tempat usaha yang memiliki kegiatan yang efektif nah kemudian kita tip untuk mewaspadai investasi ilegal atau investasi bodong kalau orang Jawa bilang itu bergedok kooperasi itu adalah yang perlu diperhatikan yaitu tingkat bunga yang ditawarkan dengan lembaga kredibel jadi kita harus jangan sampai oh ini bunganya bagus menabung dengan sekian tapi tahu-tahu bunga ada yang dikasih tapi tidak ada uangnya misalkan seperti itu uang investasinya kosong nah kemudian yang kedua adanya melihat badan hukum perusahaan melalui pemberian izin kemudian yang ketiga disini adanya cek cek kebenaran ataupun kegiatan usaha kooperasi ataupun perusahaan kemudian yang keempat yaitu melihat cara promosi kooperasi perusahaan yang sembunyi dan ataupun terbuka jadi ada yang yang sembunyi sembunyi tidak boleh diketahui orang lain ujung-ujungnya adalah bergedok investasi bodong misalkan seperti itu maka kita harus selektif jangan sampai teriming-iming karena buah oke insyaallah mahasiswa akutansi sekolah tinggi ilmu ekonomi modern orangnya pinter dan baik tidak mungkin tertipu dengannya ada bergedok investasi bodong oke saya lanjutkan ini mengenai mekanisme mekanisme dari kerjasama dan pengawasan kooperasi disini yaitu adanya ini mekanisme ini adanya mekanisme pengawasan kooperasi di wilayah keanggotaannya nah disini dalam daerah maupun kota dinas tingkat kabupaten ataupun kota juga kemudian disini juga ada UMKM UMKM daerah ada UMKM daerah disini maksudnya adanya UMKM daerah ini maaf ya ini ada lintas daerah ini kabupaten atau kota dalam provinsi dinas tingkat provinsi nah kemudian ada lintas daerah provinsi kementerian yaitu adanya UMKM ya usaha menengah atau UMKM juga bisa ya ini nah ini ini adalah lintas daerah provinsi kementerian kooperasi dan UKM usaha kecil menengah nah kemudian disini ada jenis pengawasan ya jenis pengawasan kooperasi ini ada tiga yang pertama adalah pengawasan aktif ya atau analisa langsung dan pasif analisa laporan nah yang kedua yaitu pengawasan rutin ya rutin sesuai jadwal rencana sewaktu-waktu ya nah nah kemudian sesuai dengan kebutuhan ya kebutuhan terus kemudian ada yang ini ya yang ketiga adalah pengawasan bersifat preventif ya pembinaan dan pencegahan respetif kemudian ada mencegah dan meluasnya permasalahan nah kemudian di dalam pengawasan kooperasi ini ada empat ya empat rang kerjasama ya kerjasama kooperasi dalam rangka pengawasan ini ada OJK otoritas dasa keuangan disini tugasnya apa pembentukan satgas pas pada investasi ada KPPU ya komisi pengawas ini ya persaingan usaha yaitu adanya disini bertugas pembentukan satgas pengawas kemitraan kemitraan menjadi tugas tak ngembahan bagi satgas pengawas kooperasi di tingkat daerah pengawas dan kabupaten maupun kota kemudian ada pembentukan tim finansial atau action test 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 ya ini juga sangat penting ya kemudian ada wordbank di mana adanya pembentukan modul pelatihan pengawasan oleh satgas dan pengawas kooperasi ya nah oleh karena itu pengawas ini dipilih oleh rapat anggota mengelalui pengawas ini ya pelaksanaan keputusan rapat anggota dan ideologi dan tugas yang tidak hanya mencari-cari kesalahan tetapi juga menjaga kegiatan dilakukan ya sesuai dengan ideologi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kooperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota kemudian kita mengenal adanya tugas dan kewajiban ini ya tugas dan kewajiban di sini ada tiga ya tugas kewajiban dan pengawas kooperasi ini ada tiga yaitu yang pertama adanya pengawas kooperasi berwenang kemudian bertugas melakukan ini ya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan organisasi kemudian yang kedua juga pengawas wajib membuat laporan tentang hasil pengawasan dan merahasiakan hasil laporannya dan kepada pihak ketiga kemudian yang ketiga yaitu adanya pengawas kooperasi yang meneliti catatan fisik ada di kooperasi mendapat ini ya mendapatkan keterangan yang diperlukan kemudian manajer selanjutnya ada manajer yaitu seseorang mengarahkan orang lain ini mengarahkan orang lain ini maksudnya ini juga bertanggung jawab bertanggung jawab atas pekerjaan memimpin memimpin ini ya memimpin dan organisa adalah mereka yang menggunakan wawanan formal untuk mengorganisasi mengarahkan dan mengontrol para bawahnya nah yang bertanggung jawab juga sesuai ini ya supaya bagian pekerjaan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tujuan perusahaan atau sesuai dengan pendapatnya Robert Tenum Baun jadi seorang manajer itu memanage kemudian fungsi dari peranan manajer kooperasi ada tiga yang pertama yaitu memiliki pertimbangan pertimbangan di pertimbangan di bila mengambil keputusan tidak gegabah ini ini ya saya betulin ini kok kelihatannya agak ini ya sebentar saya betulin PPT nya oke nah kemudian kita masuk ke ini ya bagaimana yang ketiga bagaimana siapa saja yang agar mencapai tujuan yang telah digariskan pada rapat anggota kemudian yang ketiga yang kedua tadi belum ya yaitu memutuskan menentukan apa apa yang dikerjakan nah kemudian kita masuk tugas dari manajer nah tugas dari manajer kooperasi ini sesuai ini ya sirklus pengambilan keputusan atau ini ya planning organizing terus ada controlling itu juga ya nah kemudian actuating itu juga termasuk nah kemudian ada penilaian dan pelaporan nah kemudian manajer di sini juga menciptakan ya menciptakan kondisi kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan keputusan ya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan yang ketiga yaitu harus ini ya harus berusaha agar bawahannya tersedia memikul tanggung jawab yang keempat harus membina bawahannya membina bawahannya tersedia memikul tanggung jawab tersebut kemudian yang keempat ini ya harus membina bawahannya dapat bekerja secara efektif dan efesien kemudian yang kelima yaitu manajer harus membenahi fungsi-fungsi fungsi di sini maksudnya fundamental dan manajer dengan baik yang keenam manajer harus mewakili pembinaan hubungan hubungan di sini maksudnya hubungan yang harmonis dengan pihak luar misalkan stakeholder atau mitra kerja itu sangat bagus karena untuk kelangsungan kooperasi atau usaha di sini di dalam tingkat manajer ini di dalam tingkat manajer ini ada tiga yang pertama adalah ini berbentuk keruncut seperti ini ini yang pertama ada top ada middle ada vis top itu jadi bawah itu semakin banyak tengah sedang sedangkan keruncut di atas semakin mengecil top di sini manajer di sini misalnya sebagai presiden sebagai co ataupun cfo atau co ini adalah wakil dari presiden bertanggung jawab bertanggung jawab mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan jangka panjang kemudian middle manager middle management maaf middle management atau middle manager ini adalah manager yang bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan jangka pendek area manager seperti itunya adanya kabe kadip dan kasih dan lain-lain kemudian ada vislain vislain manager ini biasanya sangat terlibat dalam karyawan mengerjakan proses produksi sehari-hari seperti supervisor mandor dan lain-lain jadi vislain itu kan lurus garis lurus yang pertama garis lurus misalkan jadi berhubungan langsung dengan karyawan jadi tahu karyawan ini yang rajin karyawan ini yang mahir karyawan ini agak malas jadi yang tahu pasti pertama kali adalah mandor mandor ataupun supervisor kemudian pada organisasi ini berstruktur tradisional manager ini sering dikelompokkan dikelompokkan di manager puncak juga manager tingkat menengah dan manager lini pertama ini biasanya digambarkan melalui bentuk piramid yang seperti ini piramid atau keruncut di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah dari semakin ke atas itu yang puncak itu semakin kecil kalau lihat piramid itu nah meskipun demikian organisasi dapat menyelesaikan ya menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan piramid rasional misalnya organisasi yang lebih fleksibel fleksibel disini dan sederhana dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan selain itu juga berubah berubah berpindah dari satu proyek ke proyek yang lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan nah kemudian peran dari manager disini ada sesuai dengan pendapatnya harith mixer ada midbring nah ini adalah sesuai pendapatnya harith misbring ini adalah seorang ahli ya ilmu manajemen yang mengukakan ada 10 peran yang dimainkan oleh manager di tempat kerja nah ia kemudian mengelompokkan ke 10 itu yaitu di peran 3 kelompok yang pertama adalah peran pribadi kemudian melibatkan orang dan kewajiban yang lain bersifat seremonial ya kemudian seremonial dan simbolis nah peran ini meliputi sebagai figur anak buah pemimpin dan penghubung yang kedua adalah peran informasional yang meliputi peran manager sebagai pemantau dan penyebar informasi serta keputusan ini meliputi sebagai wira usahawan pemecah masalah juga sebagai pembagi sumber daya dan perunding nah sesuai dengan pendapatan misbring ini adalah kemudian ini ya menyimpulkan bahwa garis besar aktivitas yang dilakukan manager berinteraksi dengan orang lain nah kemudian keterampilan dari manager ini adalah keterampilan konseptual juga ada keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanitial skill kemudian yang ketiga yaitu keterampilan teknis atau technical skill kemudian ada keterampilan konseptual nah konseptual di sini manager tingkat atas atau top manager memiliki keterampilan nah keterampilan ini membuat konsep ataupun ide ataupun gagasan demi kemajuan organisasi nah gagasan ide ini konsep ini harus dijabarkan ya dijabarkan menjadi rencana kerja ya menjadikan gagasan konsepnya nah kemudian ada proses penjabaran penjabaran di sini ada ide yang menjadi rencana kerja ataupun konkret yang biasanya sebagai proses ya perencanaan ataupun planning nah oleh karena itu keterampilan dari ini ya keterampilan konseptual ini meliputi keterampilan dalam membuat rencana kerja kemudian ada yang kedua yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan orang lain atau humanistic skill yaitu selain kemampuan ini ya selain kemampuan manajer perlu dilengkapi juga keterampilan berkomunikasi nah seperti sekarang ini kemampuan berkomunikasi ini kalau kurang mahir memang ada ya satu atau dua orang misalkan dia mahir menguasai materi mahir menguasai teknisi tapi kurang menguasai kemampuan berkomunikasi nah akhirnya kita dalam ujian bisa gugur misalkan seperti itu nah makanya sebaiknya ya diimbangi ya diimbangi kedua-duanya ya mungkin ibu sendiri ada kelemahan juga ya tidak dimunafik ya nah oleh karena itu diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi komunikasi disini yang persuatif harus diciptakan oleh manajer sebagai bawahan dipimpin dengan komunikasi persuatif misalkan lebih bersahabat kemudian ada kebapakan ataupun keibuan ya akan membuat karyawan itu merasa dihargai akan membawa ini ya ini ya menjadikan karyawan itu merasa bangga ya ataupun dihormati nah oleh karena itu bersifat terbuka kepada atasan keterampilan berkomunikasi diperlukan baik tingkat manajemen menengah maupun bawah ya nah kemudian kita masuk ke keterampilan teknis ya atau teknikal skill yaitu dimana keterampilan disini bekal dari seorang manajer tingkat lebih rendah ya keterampilan ini teknis ini merupakan kemampuan menjalankan pekerjaan misalkan menggunakan program komputer memperbaiki mesin membuat kursi ya seperti kalian nanti ya sebagai akutansi ya ini ada dua yaitu keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan nah kemudian kita ada keterampilan manajemen waktu misalkan targetkan misalkan 1 jam atau 30 menit kita harus tepat nah kemampuan ini adalah menyebabkan waktu yang dimilikinya secara bijak ada juga pendapatnya seperti griffin kemudian namun demikian waktu itu merasa memiliki merupakan aset yang berharga tidak menyianyakan dan membuang uang juga mengurangi produksi perusahaan yang kedua adanya keterampilan membuat keputusan yaitu merupakan kemampuan mendefinisikan masalah menentukan cara yang terbaik memecahkan kemudian ada kemampuan membuat keputusan paling utama adalah bagi seseorang terutama kelompok manager atau top manager sesuai dengan pendapatnya griffin ini ada tiga langkah dalam membuat keputusan yang pertama harus mendefinisikan masalah dan mencari masalah mencari berbagai alternatif yang diambil untuk dapat menyelesaikannya yang kedua manager di sini harus mengevaluasi serta alternatif misalkan pada masa pandemi seperti ini misalkan kita harus mengevaluasi dulu kenapa kok kredit macet pada koperasi kita oh ternyata ini tidak bisa bekerja atau secara full time karena kerjanya hanya dibatasi waktu misalkan misalkan seperti itu ya ada pandemi covid-19 seperti ini jadi kan ada batasan batasannya atau toleransinya sesuai dengan keadaan yang ada jangan sampai diada-adakan misalkan seperti itu jadi kita harus ada alternatif yang paling baik nah dan terakhir manager harus mengimplementasikan alternatif yang telah dipilih dan mengawasi mengevaluasi tadi agar berada di jalur yang benar misalkan tidak bisa berjualan secara langsung kita harus bisa mengevaluasinya oh kita sekarang adanya lewat online lewat aplikasi kita belajar aplikasi dulu supaya makanan yang kita jual atau dagangan yang kita jual bisa laris bisa sampai ke tempat tujuan konsumen misalkan tersebut ya kemudian ada pendekatan ya disini ada pendekatan pendekatan dalam kooperasi disini ada pendekatan sistem kooperasi yaitu ada bersifat ganda yang pertama organisasi atau kumpulan ini adalah orang-orang ya dengan unsur eksternal ekonomi dan sifatnya juga sifat pendekatan sosial atau sosiologi yang kedua perusahaan dikelola dikelola sebagai layaknya perusahaan dalam ekonomi pasar yaitu pendekatan ekonomi dan neoklasik atau neoklasik kemudian kita mengenal adanya interpretasi dari kooperasi sebagai sistem ini maksudnya apa kompleksitas dari perusahaan kooperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang ataupun alat-alat teknik sistem ini dinamakan sosiotehnologial yaitu sistem yang terjadi adanya hubungan lingkungan sehingga dapat dianggap sistem terbuka sistem ini ditujukan pada target target dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan tadi kemudian kita mengenal adanya ini ya komporatif kombinin kombin nah ini adalah sistem teknik yang pada substansinya nah sistem ini adalah terbuka terbuka di lingkungan sistem dasar dengan target sistem ekonomi dan penggunaan sumber-sumber kemudian dalam pelaksanaan keseluruhan komplek atau pengaruh eksternal nah ini dipengaruhi oleh sistem demikian juga ini ya sudut pandang ekonomi tidak cukup ya hanya melakukan kooperasi secara ekonomi saja tetapi juga ini ya tetapi juga berhubungan dengan antar manusia ataupun kelompok kooperasi kelompok kooperasi ataupun juga antaranggota nah adanya manajer kooperasi dalam lapangan lain misalkan adanya contoh kooperatif enterprise kombin itu kooperasi yang menyediakan alat-alat pertanian alat-alat perajinan dan industri nah tugasnya ada sistem komunikasi atau BC ini ya BCS nah kemudian kita masuk ini ya the business function communication system atau BCS tadi nah ini adalah sistem yang hubungannya unit-unit usaha anggota dengan kooperasi berhubungan dengan pelaksanaan perusahaan kooperasi untuk unit usaha anggota mengenai beberapa tugas perusahaan sistem komunikasi komunikasi antaranggota kemudian ada interpersonal communication atau ICS nah itu hubungan antara orang-orang berperan aktif yaitu unit usaha unit usaha anggota kooperasi yang berjalan ini ya ICS ini meliputi pembentukan atau terjadinya sistem target dalam kooperasi gabungan kemudian kita mengenal sistem kooperasi manajemen anggota nah ini ada sembilan ya disini adanya koordinasi melisinkan jalannya kooperatif kombinasi atau TC koordinasi di sini terjadi selain lewat waktu informasi dengan sendirinya membutuhkan informasi kemudian yang kedua adanya manajemen ya manajemen memberikan informasi kepada anggota khusus untuk menganalisa ya hubungan organisasi dan pemecahan persoalan seoptimal nah kemudian dimensi ini struktur kooperatif ini atau kooperatif kombinasi atau CC kemudian yang ketiga adanya konfigurasi ekonomi yaitu dari individu membentuk dasar pengembangan lebih lanjut kemudian yang keempat sifat sifat dari anggota yang sifatnya anggota ini ada serta sudut pandang anggota kemudian yang kelima adanya intensitas kerjasama ya maaf yang kelima adanya intensitas kerjasama ini semakin banyak anggota semakin tinggi pula intensitas kerjasama atau tugas manajemen yang keenam yaitu distribusi distribusi disini maksudnya kemampuan ini ya distribusi kemampuan ya menentukan target dan pengambilan keputusan kemudian yang ketujuh adanya formulasi kegiatan fleksibel formulasi kegiatan fleksibel ini dalam jangka panjang dapat menerima menyusun perubahan kemudian yang kedelapan yaitu adanya sistem ya sistem stabilitas kerjasama yang kesembilan adanya tingkat stabilitas atau TC ya kooperatif IPKOMBIN tadi ditentukan dari sifat soal motivasi kebutuhan dan bergabung lainnya nah itu tadi ya itu tadi dari penjelasan dari bab 6 tadi ya kanjutan dari bab 6 melalui pengawasan ya nah inti sari dari pengawasan ini yaitu ini ya suatu ini ya siapa saja yang mengawasi pengawasi ini bertugas terhadap pelaksanaan pengelolaan kooperasi baik tertulis maupun lainnya ya nah ini jadi harus ada pengawasan dengan baik nah itu tadi materi dari Bu Lia atau dari saya Pamilia Sulisyowati mengenai lanjutan manajemen kooperasi soft deal ya terima kasih mahasiswa saya aku Tansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern yang sudah menyimak pertemuan yang ketujuh ini ya semoga bermanfaat untuk kalian semua selamat melanjutkan aktivitas apa saja mohon maaf kalau ada tutur kata saya pribadi yang kurang berkenan ya saya mohon maaf sebesar-besarnya semoga materi ini bermanfaat terima kasih sampai ketemu minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati